Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe, kamu support channel ini terus Untuk upload hampir setiap hari Ingat, subscribe itu gratis, gratis Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton, enjoy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abang-abangku Ketemu lagi bersama gue di channel Sendok Daku Salam satu asfal, abang-abangku Bagaimana kabar-kabar kalian, abang-abangku Semoga kalian itu selalu sehat sentosa Dilancarkan semua urusannya Dan dipermudah dalam segala hal ya, abang-abangku ya Terutama untuk kalian yang lagi mencari rezeki Semoga dipermudah dalam segala urusan Amin, ya rabbal alamin Oh iya, bagaimana abang-abangku Untuk tips dan trik yang udah gue share ke kalian ya Walaupun belum semuanya nih Karena waktunya juga gue lagi fokus banget Untuk gitun akun gue juga Karena di versi 17 ini parah banget ya Ini kalau menurut gue emang Versi yang paling singit ya Yang pernah gue alami ya Singit lah Jadi gue baru sempat lagi upload dan buatin konten Yang ya mudah-mudahan kontennya bisa bermanfaat Buat kalian abang-abangku ya Yo untuk kalian yang baru bergabung atau baru ketemu channel gue Dukung terus channel ini dengan cara kalian like Bantu subscribe juga Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian Amin, abang-abangku Karena semuanya itu gratis ya Amin, abang-abangku Oke disini gak usah banyak bacot lagi Disini gue bakal share ke kalian ya Bukan tips sih Tapi berupa trik ya Ini trik yang dulu gue pake Pada saat gue terapi akun ya Terapi akun Terlepas untuk terapi akun itu Dimana gue juga harus ingetin ke kalian ya Jam konsistennya itu juga tetep harus kalian jaga Faktor utamanya jam konsisten Lalu yang kedua itu penerimaan juga Kalian harus cermati disitu ya Lalu yang ketiga itu cuaca banyak Tapi sebagian besar itulah faktor utamanya ya Kalau yang lain-lainnya belum sempet gue buatin konten Nanti mungkin di next konten itu bakalan gue share lagi ya Tips dan triknya Oke pada konten kali ini Gue bakal ngebahas masalah signal ya Dimana kalian tau kalau signal Untuk kita sebagai ojol itu Sangat penting ya abang-abangku ya Faktor signal atau koneksi itu Sangat mempengaruhi Pada saat kita mendapatkan orderan abang-abangku Nah disini gue bakal ngasih tau kalian Sebuah aplikasi ya Aplikasi yang menurut gue sih semoga Bisa bermanfaat buat kalian Terutama untuk kalian yang lagi terapi ya Abang-abangku ya Karena dulu gue pun juga pernah ngelakuin ini Gue pake ini ya Alhamdulillah ada perubahan Semoga di kalian pun juga bisa Bermanfaat abang-abangku Oke disini gue bakal sedikit share ke kalian Dan kalian wajib tonton ya Sampai habis abang-abangku Karena kalau kalian gak tonton Atau kalian skip-skip Gue jamin kalian gak bakal ngerti Dan gak bakal paham yang ada Nanti untuk kalian yang lagi terapi Malahan tambah parah ya kan Jadi kalian tonton terus videonya sampai habis Jangan di skip-skip Biar kalian tidak gagal paham Oke disini gue punya sebuah aplikasi ya Kalian langsung masuk aja ke playstore ya Kalian masuk ke playstore Lalu kalian tulis adalah Inilah nama aplikasinya Yang waktu itu gue sempet pake ya Nah ini dia abang-abangku GPS locker ya Nah disini karena gue udah download ya Kalian tinggal dicari aja Terus kalian ketik GPS locker Lalu kalian install Setelah di install Tampilan pertamanya akan seperti ini ya Abang-abangku ya Nah disini Disini belum gue setting sama sekali ya Karena gue pun pada saat narik pun Juga sampai sekarang Kadang-kadang gue masih pake ini ya Abang-abangku ya Kalau misalkan sinyal gue jelek Atau Gue lagi mau ngebolang Gue nentuin spot yang ideal Gue selalu gunain ini ya Dimana di setiap warna-warna ini Adalah yang menentukan Signal kita ya Atau koneksi Jaringan kita abang-abangku Kalau misalkan putih-putihnya itu banyak Berarti Signal di tempat kita nongkrong itu jelek Abang-abangku Tapi kalau ijo-ijo nya lebih banyak Itu lebih bagus Dan akurasi di map nya itu pun juga Bakalan bagus ya Disini untuk pertama kali Hal yang harus kalian perhatikan adalah Kalian harus setting dulu ya Setting aplikasinya ini Agar bisa berfungsi dengan baik ya Yang pertama kali yang harus kalian lakukan adalah Kalian masuk ke kolom 3 ini yang di kanan Lalu kalian masuk ke setting Menu setting ya Lalu disini untuk tampilan settingnya Disini ada banyak ya Ada 1, 2, 3, 4, berapa lah nih Nah disini kalian hanya butuh aktifkan 2 aja ya Di bagian play sound on first fix Atau vibro on first fix ya Ini kalian aktifkan Oke Setelah kalian aktifkan Oh ya untuk sebelum kalian masuk ke sini Aplikasi gojek atau grab Untuk shopee pun juga bisa ya Ini kalian harus keadaan off dulu ya Harus keadaan lockout dulu Jadi kalian setting dulu Masuk ke sini Play sound nya udah kalian checklist Vibro on nya juga udah Lalu yang harus kalian lakukan adalah Kalian harus memilih gambar map ini ya Choose app for button quick start ya Ini lalu kalian pilih show all aplikasi Oke sebentar disini masih loading ya Nah disini kalian pilih Tergantung kalian ya Disini kalian sebagai driver apa Gojek Grab Atau kalian sebagai shopee Disini karena gue pake gojek Kalian ubah aja ke gopartner ya tentunya ya Lalu setelah ini udah semua Lalu kalian unlock gps nya ya abang-abangku ya Dan setelah itu kalian lock gps nya Oke disini langsung Terupdate secara otomatis ya Kalau yang tadi itu Masih murni Map kita ya Kalau setelah kita setting ini Dan kita ubah tampilan Yang tadi yang warna hijau ini Disamping bacaan unlock gps Tadi warna map Tadinya kan masih map Nah sekarang udah berubah jadi ke partner Berarti ini sudah Apa Aplikasi ini sudah Membaca Map yang ada di aplikasi gojek kita Abang-abangku Nah disini bisa kelihatan Ijo-ijo nya Disini ada akurasinya itu 3 meter speed nya 0,0 Dan time nya 1 second segala macem Abang-abangku ya Disini berarti Kalau ada yang nanya Bang ngebacanya gimana Bang ngebacanya itu Kalau misalkan kalian lagi ngebolang nih ya Kalian gak tau nih spot spot yang bagus Kalian bisa gunain ini ya bang-abangku Kalau semakin banyak warna hijau Warna hijaunya Dibandingkan warna putihnya Berarti spot yang kalian tempati itu bagus Koneksi kalian itu bagus Dan gue jamin GPS kalian pun juga bagus ya Tapi kalau misalkan putih-putihnya banyak Ijo-ijo nya sedikit Itu gue pastiin Itu sinyal kalian jelek Dan itu pasti sangat berpengaruh banget Apalagi untuk kalian yang Lagi terapi ya Di masa pandemi ini Bener-bener sulit banget Makanya ini perlu banget Kalian coba Pake aplikasi ini Semoga aplikasi ini bisa bermanfaat ya Abang-abangku ya Oke Jadi itu Kalau misalkan untuk grab Ini pokoknya Ini untuk semua layanan ya Karena gue fokusnya di foot Ya gue pake Gue fokus di foot Dan gue di gojek Ya gue tetep pakein Untuk kalian Yang grab Atau sop di foot Kalian juga bisa Abang-abangku Untuk sampai saat ini Aplikasi ini aman ya Karena ini bukan Bukan semacam Fake GPS ya Ini cuma untuk penstabil Koneksi kita Pada saat kita onbeat Abang-abangku Terutama map ya Map kita disini Kita buka map Banyak banget Permasalahan Di temen-temen kita Atau di lapangan Banyak banget Map-map Temen-temen kita itu Mapnya itu Akurasinya itu parah ya Maksudnya disini Kadang-kadang Kalau Handphone nya itu Speknya kurang Kurang bagus Atau kurang maksimal Biasanya dia Warna mapnya itu Dia Abang-abangku ya Bentar ya Buka dulu Mapnya Nah Ini warnanya udah biru Ya Biru banget Udah bagus banget Jadinya Untuk kalian Yang punya Masalah dikoneksi Atau Map kalian Abu-abu Kalian bisa installin Ini aplikasinya Abang-abangku ya Namanya Gps Locker Nanti bakalan gue taruh Di kolom deskripsi Abang-abangku ya Lalu setelah Udah kalian cek Mapnya kalian Udah buka Seperti ini Udah warnanya Udah biru Terus kalian Udah setting Di gps lockernya Baru setelah itu Kalian masuk Ke aplikasi Driver kalian Entah itu GoPartner Entah itu Grab Atau ShopeeFood Ya Seperti itu Abang-abangku Kalian masuk aja Kalian login Segala macem Dan kebetulan Hari ini Di tanggal Berapa nih Di tanggal 27 Gua gak Narik Karena capek Hari ini Dan ini Gua juga Mau sedikit Share Kemarin Pendapatan Gua Pendapatan Ini gua Cuma narik Setengah doang Ya Capek Nah ini Kemarin Gua Tanggal 26 Gua Dapet 19 Trip Ya Abang-abangku Alhamdulillah Terus Ini Gua Ada Keperluan Gua Keluar Agak Siang Sampai sore Jam 5 Gua balik Jamnya Baru dapet Sekini Dan gua Capek Capek Banget Sumpah Asli Ya Gitulah Gacor Pada saat Kita gak Gacor Capek Pada saat Kita Gacor Juga Capek Emang Pinter Sistemnya Sistem Sekarang Itu Pinter Kita Gacor Kita Capek Kita Gacor Pun Kita Juga Capek Jadi Kalian Emang Mesti Bener-bener Seimbang Antara Pola Kerja Kalian Amstam Jadi Segitu Aja Yang Bisa Gua Share Ke Kalian Semoga Apa Namanya Video Ini Bisa Bermanfaat Buat Kalian Semua Abang Abang Ku Jika Kalian Suka Dengan Konten Gua Seperti Ini Dukung Terus Channel Gua Dengan Cara Kalian Like Kalian Subscribe Dan Jangan Lupa Kalian Share Abang Ku Karena Dengan Kalian Support Channel Ini Itu Sama Aja Kalian Membantu Gua Lebih Semangat Lagi Untuk Bisa Membuat Konten Konten Yang Bermanfaat Buat Kalian Abang Aku Khususnya Buat Kalian Yang Lagi Terapi Atau Yang Lagi Proses Untuk Dari Gacor Jadi Anyap Eh Kebalik Dari Anyap Pengen Gacor Dari Gacor Tiba Tiba Anyap Terus Mau Naik Lagi Ke Gacor Itu Semua Tips Dan Trick Sudah Gua Share Di Video Video Gua Sebelumnya Kalian Bisa Cek Aja Itu Udah Semua Walaupun Tips Dan Trick Itu Menurutku Belum Lengkap Ya Masih Ada Beberapa Yang Masih Gua Simpan Abang Abang Jadi Segitu Aja Takutnya Kelamaan Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Dan Jika Kalian Suka Jangan Lupa Dukung Terus Dengan Cara Kalian Like Subscribe Dan Kalian Share Oke Abang Abang Segitu Dulu Untuk Konten Hari Assalam Waalaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Aspal Abang Abang Semangat Bye Bye